Intro Stun jangkok di Grammy 2022 terlihat lebih berbahaya secara langsung BTS baru-baru ini menampilkan single hit mereka butter di Grammy Award K64 di mana mereka dinominasikan untuk best pop duo atau group performance Meskipun mereka akhirnya tidak memenangkan penghargaan mereka masih berhasil memukau semua orang dengan keterampilan menyanyi yang bagus tarian yang sinkron dan visual tiket atas Sebagai jari di atas, konsep panggung mereka juga sangat cocok dengan lirik Smooth like butter like criminal undercover Para anggota mempersodifikasikan mata-mata batin mereka dengan jas dan dasi hitam Jangkok khususnya membuat pintu masuk yang besar bukan dari sisi panggung seperti jin tidak juga di depan panggung seperti anggota lainnya tapi dari atas Dia berdiri beberapa meter dari tanah dengan hanya sebuah tiang tipis untuk dipegang dan langkah kecil yang hampir tidak cukup lebar untuk diinjak dengan kedua kakinya Itu sama berbahayanya dengan kelihatannya Dalam video behind the scene yang dirilis oleh Variety Masuknya Jangkok terlihat dari sudut pandang penonton Menunjukkan betapa jarak antara dirinya dengan lantai semakin terasa secara langsung Terlepas dari potensi resiko jatuh dan melukai dirinya sendiri secara serius Dia tampaknya tidak takut sama sekali Dia bahkan bergerak sedikit di udara sambil menyesuaikan pakaian Yang lebih menakjubkan adalah bahwa Jangkok tidak punya banyak waktu untuk berlatih akrobat Bides mengungkapkan dalam siaran langsung mereka setelah Grammy 2022 Bahwa mereka hanya punya satu hari untuk didedikasikan untuk persiapan keseluruhan Jimin mengatakan Aku sebenarnya sangat berterima kasih kepada para anggota karena kami hanya berlatih bersama selama sehari J-Hope berkata kemarin Lalu Jimin mengatakan Benar kami akhirnya berkumpul dan mencobanya sebagai grup berangkotakan tujuh orang Untuk pertama kalinya kemarin Jadi aku sangat gugup tentang penampilan itu Seperti yang sudah diketahui Army Ini bukan pertama kalinya Jangkok melakukan aksi seperti ini Dia sebelumnya menampilkan euforia dengan trik yang sama di tour Love Yourself Speak Yourself pada tahun 2019 Jangkok terbang di antara ribuan penggemar Sambil memegang tiang tipis dan bernyanyi pada saat yang sama Dia pasti membuat tandanya lagi dan lagi Tak hanya itu Jangkok menjadi viral di kalangan penduduk lokal selama Grammy 2022 Setelah pulih dari COVID-19 dan dikarantina Jangkok tampil dengan gaya di Grammy 2022 Untuk karpet merah ia mengenakan setelan biru batu tulis oleh Louis Vuitton Ditata dengan penuh selera dengan pin yang dihias dan tindikan khasnya Seperti yang diharapkan pegemar sangat senang melihat golden magnet terlihat sangat sehat dan tampan Tapi mereka bukan satu-satunya yang memperhatikan Selama pertunjukan Jangkok mendapat julukan baru dari penduduk setempat Atau masyarakat umum yang perlu tahu siapa pria berjas biru itu Seperti biasa penarik stan ini memahami tugas dan menyelesaikannya Di antara pintu masuk arpet merahnya dan intronya yang menantang gravitasi di atas panggung Jangkok memenangkan banyak hati malam itu Dan inilah nama-nama panggilan baru BTS dari Grammy Award Pada Grammy 2022, BTS menghiasi panggung dengan butter dan mendapat julukan baru dari masyarakat umum Berikut adalah nama panggilan yang digunakan penduduk setempat tahun ini untuk mengetahui nama asli para anggota Yang pertama, yang dengan Gips Jean sedang memulihkan diri dari cedera tangan Tapi itu tidak menghentikannya untuk mengubah karpet merah menjadi landasan pacunya Atau menampilkan performa yang mematikan Bahkan beberapa penduduk setempat mungkin berterima kasih atas Gipsnya Itu membantu mereka melacak identitas aslinya Dua, si pirang Hype, tolong tutup gymnya RM menjadi terlalu besar untuk dilewatkan oleh penduduk setempat Pengirsa Grammy pasti memperhatikan kekasih berambut pirang ini Tiga, J-Hope Aman dari penduduk setempat kali ini Di Twitter, penggemar bercanda tentang penjaga gerbang J-Hope dari pikiran yang bertanya J-Hope mungkin tidak punya nama panggilan baru Tapi seperti biasa, dia selalu mempesona di atas panggung Dia memakan koreografi dan pulih dari hampir jatuh dengan sangat lancar Sehingga banyak pemirsa bahkan tidak menyadarinya Empat, Suga Dan permainan selesai untuk semua orang Lima yang berkacamata Penampilan Jimin untuk upacara Grammy berteriak rockstar Secara alami, penduduk setempat harus mencari tahu lebih banyak tentang pria dibalik spesifikasi penuganya ini Army yang mewajibkan membagikan nama Jimin Tetapi juga akun Instagramnya Setiap penduduk setempat, ia memeriksa akan terkejut Untuk hari April Mab, Jimin mengubah foto profilnya menjadi Bang Si Hyuk Dan dia masih belum mengubahnya kembali Enam, dia dengan bunga di jasnya V membuat kesan yang cukup baik bagi penggemar dan penduduk setempat Ketika dia berjalan di karpet merah mengenakan pin bunga yang sangat besar Non-penggemar menggunakan bunga V sebagai petunjuk untuk mengetahui identitasnya Tujuh, pria berjas biru Seperti V, Jungkook menjadi viral di kalangan penduduk setempat selama Grammy Dan mendapat beberapa julukan baru Sapala The Man in the Blue Suite Juga dikenal sebagai The One with the Piercings dan The Man in the Middle Yang ketiga, BTS memilih artis yang ingin mereka ajak kolaborasi Ketika BTS muncul di Grammy Award ke-64 Mereka membuat semua orang terkesan dengan gaya, profesionalisme dan kefasihan mereka yang sempurna Terlepas dari popularitas mereka di seluruh dunia Mereka masih punya artis yang mereka kagumi Dalam sebuah wawancara dengan E-News BTS diminta untuk menyebutkan penyanyi top yang mereka harapkan untuk kolaborasi suatu hari nanti E-News mengatakan Kamu berkolaborasi dengan begitu banyak artis termasuk Megan Thee Stallion dan Coldplay Kolaborasi impian apalagi yang ingin kamu wujudkan di alam semesta? Suga memilih penyanyi legendaris Lady Gaga Di sisi lain, V menyebut bintang yang sedang naik daun Olivia Rodrigo Mempertimbangkan interaksi mereka di kemudian hari itu adalah respon yang tepat J-Hope sementara itu memilih penyanyi dan rapper Columbia G-Belvin Dan akhirnya RM memilih rapper Amerika Snobdog Menariknya, BTS membuat interaksi dengan dua artis yang mereka sebutkan Lady Gaga dan Olivia Rodrigo V mengambil kesempatan selama pertunjukan untuk mendekati pelantun Burn This Way Dia juga melakukan drama komedi genit dengan Olivia Rodrigo Yang menjadi pembicaraan di berbagai negara Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi